Seluruh umat Islam adalah bersaudara, begitu yang selalu saya dengar, tidak peduli dari bangsa dan negara mana ia berasal, jika ia beragama Islam, maka dia adalah saudara seiman kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Komot ini berada di ujung Yunani, berbatasan langsung dengan wilayah Turki. Aura Islam terasa begitu mengalir di setiap sudut kota ini. Berbeda keadaan dengan belahan Yunani yang semula saya datangi. Di sini, masjid dapat berdiri begitu megah, penuh dengan ornamen indah, lengkap dengan minaret, tempat berkumandangnya suara sang muazzin. Suara azan dapat menggemba dengan lantang tanpa ada halangan atau larangan. Seperti inilah suasana kota Komot ini. Kota yang menjadi basis komunitas muslim terbesar di negara Yunani. Di sini, nuansa Islam terasa jauh lebih kental bila dibandingkan dengan di Atena. Di kota ini, peninggalan Islam tidak hanya identik dengan bangunan, namun aturan Islam diterapkan dalam setiap unsur kehidupan. Itulah sebabnya, para lelaki mengenakan peci dan kaum wanitanya memakai jiltan. Luansa Turki terasa lebih kental di sini. Sekitar satu abad silam, Yunani merupakan bagian dari kesultanan Turki Usmani. Keterikatan emosional itu rupanya masih tertanam begitu kuat dalam kehidupan muslim di Komotini. Tak sia-sia rasanya menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tempat ini. Mereka begitu ramah dan merima saya sebagai saudara seiman yang tinggal di benua yang berbeda. Rasanya jadi semakin penasaran untuk melihat lebih dekat bagaimana Islam hidup dalam keseharian masyarakat Komotini. Rahmah, garis kecil lucu dan lincah ini adalah putri sang guru mengaji, Sumaya. Usianya baru 4 tahun, tapi kecintaannya terhadap Al-Quran rupanya sudah tertanam sejak kecil. Ini Rahmah, umurnya baru 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah baru berumur 4 tahun, dia dilatih untuk menghapal dan mengetahui arti dari setiap surah yang ada di Quran, diperkenalkan sejak umur 3 tahun. Dan ini adalah Mawadah, kakaknya yang berumur 10 tahun. Ia sedang memperbaiki hapalan surat pendeknya. Melika Kulhuwassullahu ahad A'udzubillah A'udzubillah Kalau yang ini Malika, sepertinya Malika masih malu-malu menunjukkan kemampuannya untuk membaca surah pendek kepada saya. Menyenangkan Saya bisa merasakan betapa bangganya para ibu yang melihat kemampuan anaknya. Selama ini, mereka selalu mendampingi aktivitas mereka dengan penuh kesabaran. Bagi mereka, anak adalah cerminan keluarga, dan sudah menjadi tugas seorang ibu mendidik yang terbaik bagi anaknya. Diharapkan dengan memperkenalkan Al-Quran sejak dini, kelaksang anak akan menjadi Muslim yang baik. Ada sebuah peristiwa tak terduga dalam perjalanan saya, talinya. Saya benar-benar percaya bahwa Al-Quran menyatukan umat Muslim. Walaupun berbeda benua, kami bisa dihubungkan begitu dekat dengan cara yang tidak terduga melalui sebuah peristiwa sederhana ini. Rahmah ternyata begitu mengagumi Kaisa, seorang Hafiz Cilik dari Indonesia, yang ditemukan secara tidak sengaja melalui media internet oleh sang ibu ndak. Terima kasih banyak untuk program ini dari Indonesia. Sejak menemukan Kaisa, gadis kecil ini begitu senang dengan metode hafalan Al-Quran ala Kaisa yang disertai isyarat sederhana yang menjelaskan arti setiap kata. Subhanallah, dari penuturan ibunya, ternyata hampir sepanjang hari Rahmah tidak bisa dilepaskan dari video Kaisa ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik. Jadi, saya pertama datang ke sini sedikit bingung melihat bagaimana Rahmah memperagakan semua yang ada di dalam surah. Jadi, Rahmah mempelajari ini semua melalui satu program di Transuju namanya Hafiz. Jadi, memang program ini spesial memperkenalkan anak-anak kecil yang menghapal Quran dan maknanya dengan cukup baik. Subhanallah, program Indonesia bisa mencapai syiar hingga ke Yunani. Subhanallah. Subhanallah. Meskipun gemerlap modernisasi kota Komotini jauh tertinggal di Banding Athena, namun warga Komotini yang mayoritas muslim lebih menyukuri kondisi ini. Mereka tidak khawatir anak mereka menjadi terlalu hubut dunia atau cinta dunia. Terima kasih telah menonton! Jika kita sudah melihat bagaimana kehidupan komunitas muslim yang ada di kota Komotini, sekarang kita akan melihat bagaimana kehidupan muslim yang ada di pedesaan. Biasanya domba dan juga tembakau menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Wilayah Tres ini berada jauh di ujung utara negara Yunani. Daerah ini memang bukan destinasi wisata. Kehadiran saya membuat mereka ingin tahu para wanita ini begitu ramah kepada saya. Mereka penasaran dari mana saya berasal. Indonesia. Indonesia. Ini jadi kalau di pedesaan di Komotini, berbahasanya itu sudah bukan lagi Greece, bukan lagi bahasa Yunani, tapi lebih identik dengan bahasa Tretik. Ini ada sedikit miss saya tidak mengerti. Mereka menang. Indonesia. Saya tidak mengerti. Tapi bagaimanapun, marhaba. Marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya, keterbatasan bahasa tidak memungkinkan kami berkomunikasi dengan lancar. Komotini adalah rumah bagi minoritas muslim berbahasa Turki. Biasanya, para penduduk Komotini akan berbicara bahasa Turki dengan sesama muslim dan berbahasa Yunani dengan non-muslim. Meski demikian, mereka hidup dengan harmonis di Komotini. Sayangnya, warga Komotini ini tidak terlalu makmur. Roda ekonomi terasa lebih lambat. Layaknya sebuah wilayah pedesaan yang terpencil. Hampir seluruh masyarakat pedesaan di sekitar pegunan Rodopi, termasuk wilayah Komotini, mengandalkan bertani tembakau untuk menunjang kehidupan mereka. Sebagian besar wilayah perkebunan ini rata-rata dimiliki oleh setiap kepala keluarga secara turun-temurun sejak zaman kakek nenek mereka. Semis sudah naik untuk menurutkan sebuah berat yang terpencil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keluarga ini memang hidup sederhana dan jauh dari kemewahan, namun harta bukan segalanya bagi mereka. Ya, proses pak sudah selesai, ini sudah tiba waktunya untuk sholat asar. Ibadah sebagai seorang muslim adalah kewajiban yang tidak bisa ditunda dan digantikan. Bila tiba saatnya sholat, pekerjaan apapun akan ditinggalkan. Berwudu di cuaca dingin tidak mudah bagi saya yang biasa tinggal di negara tropis. Meski salju belum turun di wilayah ini, namun udara dingin yang berhembus terasa mengigit kulit. Kehidupan mereka sebagai warga minoritas muslim di Eropa memang bukan berarti tanpa kendala. Namun mereka tidak gentar berjuang di jalan Allah sebagai muslim sampai akhir hayat. Jika melihat rekam jejak sejarah, selama Perang Balkan pertama dan kedua, kota Komut ini berada di bawah kekuasaan pasukan Bulgaria hingga akhirnya diambil alih oleh Yunani melalui sebuah perjanjian. Pada masa itu, daerah Komut ini dianggap sebagai daerah konflik yang sangat sensitif terhadap bahaya perpecahan. Namun kini situasi telah berbeda. Suasana Komut ini jauh lebih aman, meski gerak laju ekonomi warganya lebih lambat bila dibandingkan ibu kota negara. Ruang gerak kaum muslimin pun kini lebih luas. Mat Islam menyebarkan dakwahnya, salah satunya melalui media radio. Ini adalah Radio City, salah satu radio yang dimiliki oleh kota Komut ini sebagai bagian dari upaya untuk menyebarkan Islam ke berbagai area. Nah, radio ini khusus menyiarkan lagu-lagu berkaitan dengan Islam, lalu dakwah, juga ada pembacaan Quran. Ini sangat menarik bagaimana Islam disebarkan dengan berbagai area. Radio City mulai mengudara pada tahun 1992. Buas cakupan wilayah Sia Radio ini di sekitar kota Komut ini dan wilayah pedesaan di sekitar Pegunungan Rodobi. Selamat datang. Selamat datang, selamat datang, selamat datang di Indonesia, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Semua orang baik-baik? Ya, semua orang. Kumbu imai salam kepada semua orang, kami menghormati, terima kasih banyak yang datang ke sini dan bertemu kami, kami menjadi sangat gembira. Jadi, Mr. Halil Ibrahim, bisa Anda menjelaskan apa yang berlaku dari radio muslim ini? Radyo. Sejak awal didirikan, radio ini bertujuan untuk memberikan dan berbagi informasi mengenai budaya, berita, dan hiburan yang penuhansa Islam. Tak hanya itu, terkadang radio ini juga membuka ruang bagi para pendengar yang untuk berbagi cerita, ataupun berkonsultasi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berhubungan dengan syariat Islam. Berbagai bentuk acara yang berkaitan dengan Islam jadi menu acara di Radio City. Semua dengan satu tujuan untuk syiar Islam ke pelosok negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!